haleluya, shalom, shalom, apa kabar semuanya mari dalam pray from home mari kita bersama-sama muji menyembah Tuhan dan mengutamakan Tuhan di atas garanya mari sisikan waktu kita sejenak untuk bersyukur dan menyembah Tuhan haleluya, satu hal yang ku rindu berdiam di dalam rumahmu satu hal yang ku rindu berdiam di dalam rumahmu satu hal yang ku rindu menikmati baikmu Tuhan lebih baik satu hari di belataranmu daripada seribu hari di tempat lain mengujimu menyembahmu kau Allah yang hidup dan menikmati berdiam di dalam rumahmu satu hal yang ku rindu menikmati baikmu menikmati baikmu Tuhan menikmati baikmu Tuhan menikmati baikmu Tuhan lebih baik menikmati baikmu Tuhan dan menikmati baikmu Tuhan dan menikmati baikmu Tuhan menikmati baikmu Tuhan dan 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 menikmati baik menikmati baik lebih baik lebih baik lebih baik satu hari di belataranmu daripada seribu hari di tempat lain tempat baik aku memujimu menyembamu kau Allah yang hidup dan menikmati seorang kemurahamu dan menikmati Dan menikmati semua kemurahan-Mu Dan menikmati semua kemurahan-Mu Haleluya, sungguh kami menikmati semua kemurahan-Mu Haleluya, kami bersyukur Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu Terima kasih Yesus, engkau sungguh baik, sangat baik Engkau teramat baik bagi kami Haleluya Haleluya Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu Buat segala pertolongan-Mu dalam hidup kami Haleluya Terima kasih Tuhan Terpuji namamu Kau lah perlindunganku Kau lah keselamatanku Kau lah perisaiku Kau lah kemenanganku Terima kasih Tuhan Kami memuji dan menyembah-Mu Yesus 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 Oh Bersabda buat kami ya Tuhan Kami siap mendengar firman-Mu Dan kami siap belajar melakukan firman-Mu Dalam nama Yesus Urapan baru turun atas kami Haleluya Amen Nah Malam ini kita akan sharing satu hal Diam di rumah Tuhan Dari Masmur 27 ayat 4 sampai 6 Dan Apa yang anda pikirkan tentang rumah Tuhan Dan Mengapa Pemasmur Menikmati Diam Di rumah Tuhan Masmur 27 Ditulis oleh Daud Seorang penggembala Yang biasa mengembalakan Kambing domba Di padang yang berumput hijau Daud juga menulis Masmur 23 Berbicara Tuhan adalah gembala Dan kali ini Daud menulis Masmur 27 Dijudul di Masmur 27 adalah Aman dalam perlindungan Allah Tapi malam ini kita mau belajar Diam di rumah Tuhan Nah Mengapa Daud bisa menikmati rumah Tuhan Waktu di padang yang berumput hijau Waktu dia mengembalakan kambing domba Dia memainkan kecapi Dan dia bisa menyembah Tuhan Dan Dia bisa bersyukur Dia bisa bermasmur Tetapi Tetapi Waktu Dia menjadi raja Dia pun membangun Baik Allah Dan Dia menikmati Persu Tuhan dengan Allah Sedangkan dikasih Tuhan Yang pertama Kita belajar dari Daud Diam di rumah Tuhan Karena Menikmati Kemurahan Tuhan Ayat 4 Satu hal telah ku minta kepada Tuhan Itulah yang ku ingini Diam di rumah Tuhan Seumur hidupku Menyaksikan kemurahan Tuhan Dan menikmati baiknya Daud Punya permintaan Satu hal yang dia minta Diam di rumah Tuhan Dan menikmati kemurahan Tuhan Seumur hidupnya Sudara dikasih Tuhan Kemurahan Tuhan Lebih dari segalanya Segala kebaikan Tuhan Sungguh ajaib dalam kehidupan kita Bila mana kita dapat menghitung kebaikan Tuhan Hari ini saja Maka tahan titinya kita bersyukur kepada Tuhan Orang yang bersyukur Tahu siapa Tuhannya Orang yang bersyukur Mengenal siapa Tuhannya Orang yang bersyukur kepada Tuhan Tidak mudah bersungut-sungut Orang yang bersyukur kepada Tuhan Dia menikmati segala kemurahan Tuhan yang luar biasa Orang yang bisa bersyukur Dia bisa menikmati kebaikan Tuhan Yang sangat ajaib Sudara dikasih Tuhan yang pertama Menikmati kemurahan Tuhan Di dalam rumah Tuhan Kita bisa menikmati Kemurahan Tuhan Menikmati Ternyata dalam kehidupan kita Pasukan malekat ada di sekeliling kita Mereka berkemah Sudara dikasih Tuhan Dan Perlindungan Tuhan itu luar biasa Kingdom protection Proteksi kerajaan Allah yang luar biasa Dan yang kedua kita bisa melihat Melihat Di dalam menikmati Perlindungan Tergantung kepada mereka semua Dan lebih tergantung kepada Tuhan Yang menciptakan langit dan bumi Dan ini yang luar biasa Perlindungan Tuhan membuat rasa aman dan nyaman Dimanapun kita berada Biarlah perlindungan kita Adalah Tuhan Bukan mansion kita Bukan villa kita Bukan keuangan kita Bukan harta benda kita Semua itu tidak akan kita bawa Ke dalam kekekalan Tetapi caminan kita Yaitu Tuhan Yang selalu menyertai kita Itulah yang membuat kita aman dan nyaman Perlindungan Tuhan Menguatkan dan menghiburkan kita Di dalam rumah Tuhan Kita menikmati perlindungan Tuhan Di dalam perlindungan Tuhan Kita menikmati penghiburan Tuhan Kita menikmati kekuatan Yang datang dari Tuhan Itu yang membuat kita Bisa melihat ke depan Dengan kepala yang dekat Dan kita bisa bersyukur semantiasa Di dalam segala hal Soalnya dikasih Tuhan Dia mengangkat kita Di atas gunung batu yang kokoh Yang kuat Siapa gunung batu? Kita Yesus Kristus namanya Yang ketiga Membangun mesbah Tuhan Di dalam rumah Tuhan Kita membangun mesbah Tuhan Ayat 6 Maka sekarang tergala kepalaku Mengatasi musuhku Sekeliling aku Dalam kemahnya Aku mau mempersembahkan korban Dengan sorak-sorai Aku mau menyanyi Dan bermasmur Bagi Tuhan Sudara Miliki mesbah Atau persekutuan Dengan Tuhan Setiap hari Mesbah itu tidak Berbicara mengenai Tempat yang Bagus Tetapi Berbicara mengenai fellowship Atau persekutuan Sudara bisa Memiliki persekutuan Di kamar sudara Sudara bisa Memiliki persekutuan Di ruang tamu Sudara Ada waktunya Ketika Orang bertamu Di rumah sudara Mereka Merasakan Ada damai Kadang-kadang Kadang-kadang Ada orang datang ke rumah Dan berkata I feel peace At your home Aku menikmati Aku merasakan damai Di rumah Mungkin Dia datang dari rumah Yang sering terjadi peperangan Perang suami dan istri Perang orang tua Dan anak orang tua Dengan menantu Dan Mendengar Celotehan-celotehan Cemohan-cemohan Caci magi Setiap hari Birik terbang Gelas terbang Dan lain sebagainya Sehingga tidak ada damai di rumah Kalau sudara Membangun bisbah di rumah Ada sang raja damai Yang bertata di rumah sudara Sudara dikasih Tuhan Dengan membangun bisbah Tuhan Kita Menikmati Aman Tentra Damai Tenang Dan kita Bukan hanya Menikmati aman Dan tenang Kita juga Menikmati Kekuatan datang dari Tuhan Waktu kita Membangun bisbah Membangun fellowship Membangun persekutuan Dengan Tuhan Kita menikmati Keamanan Ketenangan Kekuatan Dan kita semakin Mengenal Tuhan kita Semakin kita bergaul dengan Tuhan Kita semakin mengenal Siapa Tuhan kita Dengan mengenal Siapa Tuhan kita Kita dapat mengenali Siapa diri kita Semakin saya mengenal Tuhan saya Saya melihat betapa bodohnya saya Dan betapa Luar biasa Cerdas Pintar Dan berhikmatnya Tuhan saya Semakin Semakin saya mengenal Tuhan saya Semakin saya mengenal Tuhan saya Saya mengaku Tuhan saya bodoh Dan Tuhan yang memberi saya Hikmat Kecerdasan Kepandean Saya mau Andalkan Tuhan setiap hari Saya mau Tiap hari berkata Aku bodoh di hadapanmu Tuhan Didik aku Beri aku hikmatmu Beri aku kecerdasan Beri aku kewaspadaanmu Supaya aku Tiap hari berkantung Kepadamu Saat aku lemah Aku kuat Rasul Paulus berkata demikian Itu artinya Di tengah-tengah keberadaanku Aku sadar Aku butuh Tuhan Dan Alangkah bodohnya Kalau ada orang merasa dirinya pintar Karena ada banyak orang yang lebih pintar dari dirinya Dan Tuhan jauh lebih pintar daripada dirinya Tetapi Datanglah Kepada Tuhan Dengan sikap hati yang benar Dengan rasa lapar dan haus kepada Tuhan Maka Tuhan akan kuaskan kita Datang dan akui betapa lemahnya kita Betapa bodohnya kita Betapa kita bergantung kepada Tuhan Dan Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan Kecerdasan Kepandaian hikmat yang luar biasa Di dalam Rumah Tuhan Ketika kita membangun mesbah Tuhan Kita membangun fellowship dengan Tuhan Kita menikmati hadirat Tuhan Kemudian Saya mau simpulkan Rumah Tuhan sebenarnya adalah Kehadiran Tuhan dalam hidup kita Kita mau menikmati kehadiran Tuhan Tuhan memang mahal hadir Tapi manifestasi kehadiran Tuhan Itu yang kita perlukan dan butuhkan setiap hari Mari Kita bangun Persekutuan dengan Tuhan Sehingga kita bisa menikmati Hadirat Tuhan setiap hari Menikmati manifestasi kehadiran Tuhan dalam hidup kita Dan di rumah Tuhan Kita menikmati pribadi Tuhan Bertemu muka dengan muka Menikmati wajahnya setiap hari Menikmati hadirannya Maukah saudara Diam di rumah Tuhan Menikmati rumah Tuhan Mari kita berdoa Malam ini kami bersyukur Satu hal yang kami minta Kami mau berdiam di rumahmu ya Tuhan Kami mau menikmati hadiratmu Kami mau menikmati manifestasi hadiratmu Kami mau menikmati pribadimu ya Tuhan Kami mau rindu Selalu Menikmati persekutuan denganmu Tanpamu kami bukan apa-apa Without you We are nothing Tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa Without you we cannot do anything Lord Mari ya Tuhan Kami butuh urapanmu Kami butuh kuasamu Kami butuh hikmatmu Kami butuh kecedasan darimu Kepandean darimu Kami butuh kekuatan darimu Dan kami membutuhkan segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan Kami datang merendahkan diri di kakimu ya Tuhan Biarlah Tuhan selalu kami muliakan Dan kami sadar, sadar, sadar Kami butuh Tuhan setiap hari Kami mau diam di rumah Tuhan Kami mau bersekutu dengan Tuhan Biarlah hari-hari ini Baik para pengusaha, para karyawan Siswa-siswi, guru dosen Semua yang bekerja Semua yang melayani Termasuk para hamba Tuhan Hamba berdoa Semua Datang kepada Tuhan Menyerahkan diri kepada Tuhan Merendahkan diri di hadapan Tuhan Bersekutu dengan Tuhan Mengakui kebesaran Tuhan Dan dengan jujur Dengan rendah hati berkata Aku butuh Tuhan Mari kekasih Tuhan Andalkan Tuhan dalam hidup kita Mari kekasih Tuhan Jangan lari dari Tuhan Tapi makin mendekat kepada Tuhan Makin melekat dengan Tuhan Tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa Malam ini kami berdoa Buat kekasih Tuhan Yang hari ini sedang sakit Tuhan penjama Keluarga Johannes Eddy Satu demi satu Keluarganya mengalami kesembuhan dan mujizat Dan kami berdoa Papanya Mengalami kesembuhan dan mujizat juga Dan kami berdoa Biar papanya bisa segera pulang dari rumah sakit Dalam kondisi yang sehat Sudah pulih Dalam nama Yesus Kami bersyukur Buat Ama Maria yang ada di Singapura Tuhan sudah menyembuhkan Memulihkannya Dan biarlah Dalam beberapa hari mendatang Kami dengar kabar baik Kabar sukacita dari Singapura Kami juga berdoa ya Tuhan Buat Pak Selamat yang ada di cacat Tuhan menyembuhkan Memulihkan kesehatannya Keluarga yang bersama dengan Pak Selamat Diberi kekuatan ekstra Sehingga dapat memberi semangat Kepada Pak Selamat Dan kami juga bersyukur Kepadamu ya Tuhan Dari Paulus yang ada di Solo Tuhan sudah Menyembuhkan dan memulihkan kesehatannya Dengan kekuatan yang baru Kesembuhan yang datang dari Tuhan Demikian pulang kami berdoa Buat cintuan Yang ada di Solo Kami berdoa Tuhan menjama jantungnya Anak-anak yang sedang berkumpul di Solo Tuhan memberkati mereka Dan kami percaya Ada pemulihan yang cepat Buat cintuan dalam nama Yesus Kami berdoa buat Miss Lydia Biarlah Tuhan memberikan ketenangan Keterduhan hatinya Dan kami berdoa buat Risa Yang ada di Solo Tuhan Kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan Kesehatan hikmat dalam kehidupannya Keperluan hidupnya Tuhan Tuhan memberkatinya Kami berdoa buat saudara-saudari yang lain Yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan Masalah keuangan Masalah rumah tangga Masalah kesehatan Dan kami berdoa yang hari-hari ini sedang Undur dari Tuhan Kami berdoa mereka kembali dipulihkan Kembali dikuatkan Kembali dihiburkan Sehingga mereka datang kembali kepada Tuhan Dan nama berdoa yang hari-hari ini sedang mengalami tekanan jiwa Yang sedang mengalami stres Yang sedang mengalami depresi Tuhan jamah hati mereka Tuhan pulihkan hati mereka Terima kasih ya Tuhan Kami berdoa buat rekan-rekanku Saudara-saudaraku yang bekerja setiap hari Baik karyawan maupun pengusaha Biarlah mereka semua Bekerja dengan sungguh-sungguh Melayani customer mereka dengan sungguh-sungguh Terima kasih ya Tuhan Berkatmu turun buat bangsa negeri Indonesia Lewat kepemimpinan Jokowi Hikmat dari Tuhan turun atasnya Wibawa dari Tuhan turun atasnya Dan kami juga berdoa Aparat militer TNI Polri Menegakkan NKRI Menjaga NKRI Menjaga keutuhan NKRI Kami berdoa Ibu kota Indonesia Jakarta Ada dalam kontrol Tuhan Kami berdoa Pulau demi pulau di Indonesia Kota-kota, desa-desa Di Indonesia Semua dalam kontrol Tuhan Dan kami bersyukur TNI maupun Polri menjaga Ketertiban keamanan Di kota demi kota dan desa demi desa Kami menyerahkan Semua tenaga medis yang ada Yang sebentar lagi akan menerima Vaksin COVID-19 yang sedang dipersiapkan Siapkan buat mereka Kami berdoa biarlah mereka Melayani para pasien dengan Hati yang penuh syukur dan sukacita Terima kasih ya Tuhan Kami berdoa biarlah perjalanan Vaksin COVID-19 menuju Indonesia Ada dalam pengawalan Tuhan Ada dalam berkat Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kami berdoa buat sodara-sodari Yang ada di luar negeri Yang ada di kota-kota Di negeri-negeri yang sedang mengalami lockdown Kami berdoa Mereka beroleh kekuatan Penghiburan dan pertolongan Dari Tuhan senantiasa Terima kasih ya Tuhan Kami bersyukur Dan biarlah malam ini Kami menikmati family time Dan kami menikmati berkat Tuhan Yang turun atas kami Di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Di dalam nama Yesus kami bersyukur Dan berdoa Sama-sama katakan Amin Sampai jumpa besok Sekarang pray from home Di Youtube saya Tuhan Yesus memberkati God bless you